Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman kita di channel masaknya es cooking semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin oke teman-teman kali ini kita mau masak-masak lagi kali ini kita mau masak bunga pepaya teman-teman bunga pepaya kita petik langsung dari pohonnya ini dia teman-teman pohonnya teman-teman oke mantap ini daun pepaya yang juga mantap dimasak teman-teman tapi kali ini kita mau masak bunganya dulu ini teman-teman bunganya bunganya kita tumis sama ikan teri wow mantap nih teman-teman untuk dimasak misak bunga pepaya agar tidak pahit panen bunga kita tutup juga kan teman-teman untuk menerbitkan selera menerbitkan selera menerbitkan selera terbit selera terbit selera ini kita petik dulu bunganya oke dia langsung kita petik bunga pepaya nya wow ketinggian teman-teman udah cukup nih teman-teman sekarang kita ambil daun jambu nya untuk merebusnya dan jambu oke oke ini teman-teman daun jambu dan jambu nya yang kayak gini jambu biji namanya kalau itu empat kita jambu biji perawe ketik jambu biji ini belum ada buah jambu nya cuma ada daunnya saja masih kecil jambu biji jambu biji untuk merebusnya oke yuk sekarang kita langsung masak lagi teman-teman yuk tidak cukup bahan-bahannya ini dia akan jambu ini dia siap kita cuci ini siap kita cuci bersih daunnya teman-teman bunganya sekarang mau kita rebus dulu oke kita petik baru kita rebus ini menerbitkan selera ini teman-teman menerbitkan selera menerbitkan selera makan daun bunga pepaya bunga pepaya pahit-pahit sikit juga tambah enak wow sil caca 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 salam salam-salam nenek tua salam-salam dulu teman-teman caca itu caca itu ini kita rebus dulu oke apinya kita nyalakan dulu nyalakan dulu sekarang kita rebus dulu teman-teman ini airnya kita kasih garam oke sedikit saja sedikit saja supaya ada rasa bunganya nanti ini daun jambunya kita masukkan terus bunganya juga oke daun jambu untuk apa? untuk menghilangkan rasa pahitnya ini teman-teman oke supaya tidak terlalu pahit oh penetralisir ya mengurangi rasa pahit oke sekarang kita tutup oke teman-teman sambil bunga pepayanya matang kita masak pergedel teman-teman untuk cemilannya makan wow disini kita sudah siapkan juga bahan-bahannya untuk masak pergedelnya ini ada kentang yang sudah kita kupas oke setengah kilo ini tadi teman-teman setengah kilo ada bawang merah lima siung bawang putihnya dua siung ada daun bawang sama daun seledri ada telur ayam satu butir ada merica bubuk setengah sendok dan penyedap juga setengah sendok teman-teman oke dan kita kasih juga garam supaya mantap pergedel kita ini bumbu pergedelnya sangat mudah dan gampang teman-teman cuma bawang merah bawang putih dan daun bawang oke kita haluskan dulu bawang merah sama bawang putihnya sambil menunggu bunganya matang ya bunganya matang karena pergedel dulu karena memerlukan beberapa minit untuk merebus kira-kira 15 minit lah oke merebus bunga pepayanya jadi kita bikin pergedel juga kita selingi dengan masak pergedel oke eh bocil bikin apa cerita api oh nenek minta cubit pipi katanya sebelah lagi cerita cara menunggu cara menunggu itu adalah ayo apa apa siompong ini hanya siompong suka pergedel nanti suka 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 bikin apa ini bikin kereta api pandai bikin kereta api pandai oke oh halus tuan bawang merah sama bawang putihnya sudah lumat daun bawangnya tinggal kita iris-iris saja ya bunda-bunda daun bawangnya diiris saja daun bawangnya kita iris saja oke sekarang apa lagi mengiris diiris-iris bawang sama daun seledri ini teman-teman kentangnya sudah kita potong-potong daun bawangnya juga sudah kita iris untuk buat pergedelnya sekarang kita lihat dulu bunganya kalau sudah matang teman-teman oke lihatannya sudah matang warnanya pun sudah berubah teman-teman sudah matang sudah kuning ini sekarang kita angkat kita turiskan airnya terus kita masak teman-teman oke ini teman-teman bunganya kita ambil oke ngapa lagi nyonya sekarang teman-teman ini bahannya untuk masak bunga pepayanya ada ada bawang merah 2,4,6 6 siung ini teman-teman bawang putihnya 2 siung ada cabai merah ada juga cabai rawit yang gemuk-gemuk teman-teman supaya pedas wow ada lukuas ada jahe sikit ada juga daun salam teman-teman untuk bahan masak bunga pepayanya sekarang kita iris dulu bawang merah sama bawang putihnya diiris saja kita iris saja minyaknya sudah panas teman-teman sekarang kita goreng bawang merah bawang putih sama jahe kita iris-iris oke sudah matang sekarang kita masukkan cabai merah yang sudah kita iris sama cabai rawitnya daun salam dan suasnya ke sini lupayanya kita masukkan kita kasih air sikit ya teman-teman kita kasih penyedapnya sikit terus kita kasih juga garam ini bunganya sudah hampir matang ini sikit lagi tinggal kita cicipi rasanya saja teman-teman ini bunga tepanya sudah matas sekarang kita angkat dan kita masak lagi pergeralnya teman-teman teman-teman ini bunganya sudah matang sekarang kita goreng lagi ketang buat pergedalnya sudah kita iris tadi bunyinya sudah panas sekarang kita masukkan oke teman-teman ini ketangnya sudah matang kita goreng sekarang kita angkat sekarang kita lumatkan ini pakai garpu selagi masih panas kita lumatkan supaya mudah melumatkannya ini kentangnya sudah kita penyetkan teman-teman sekarang ini bawang merah bawang putih merica sama penyedapnya kita masukkan oke ini dan bawangnya juga kita adukkan supaya tercampur tercampur rata sekarang kita tinggal membulat-bulatkannya oke ini kita pakai tangan saja tangan juga sudah kita cuci sudah bersih ya teman-teman ini kita bulat-bulatkan apa Ciel tidak 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 oke siswa selera agak siswa selera mau besar mau kecil suka Ciel suka mantap mantap oke salam nenek dulu halo nenek tua salam lah tidak tidak katanya teman-teman siapa yang salam halo teman-teman teman-teman siapa dulu teman-teman gak lagi siombong oke kita siapkan teman-teman pergedelnya udah kita pipitkan udah kita bentuk sesuai selera kita ini ya sudah selesai sekarang tinggal kita goreng kita celupkan ke dalam telur ayam oke sekarang kita tunggu minyaknya panas minyaknya sudah panas teman-teman sekarang kita goreng pergedelnya oke kita masukkan ke dalam telur ayamnya satu-satu arsel masukkan wow bantu mama bantu bunda masak pergedel pergedelnya supaya tidak bocor supaya tidak alat teman-teman terenggondeng 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 gondeng gondeng wow halo eh tengok si ko halo halo nanya cua oke bilang masak pergedel hari ini kita masak pergedel oke oke wow matang teman matang teman-teman pergedelnya iya wow kalau bunda-bunda mau masak pergedel pakai gini aja caranya supaya tidak bocor supaya tidak amruk bagus simpel dan praktis bagus pergedel teman-teman pergedelnya telurnya gak usah dikasih resep cukup ditambahkan air aja sedikit biar joss ya ini dia wow tanpa bocor tanpa meletus pergedel kita cantik kayak yang di apa di supermarket kayak di restoran teman-teman pergedel suka Cil suka lehan suka juga makan apa Cil makan ngawur wow tauisi abang suka tauisi abang suka pergedel katanya oke kita akan makan teman-teman lagi oke go go teman-teman ini dia apa tadi bunga pepaya tumis bunga pepaya sini pergedel kita wow sangat cantik teman-teman pergedel kentang ada sini gerupuk sanjay pakai ikan teri pakai ikan teri ada nasi oke kita akan makan bersama makan Cil oke 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 teman-teman sekarang kita makan dulu makan makan dulu pergedel oke ayo makan baca doa baca doa baca doa bismillah doa 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 amin teman-teman ini dia makan juga teman-teman daun apa tadi bunga pipayanya keluarga teman-teman arsel katanya mau iya seperti ini dia bergedel 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 mantap hmm harum teman wani sangat teman-teman teman-teman makanya ya ya sama Sanjay umatlah jika menunya sangat-sangat desa-desa menu uang besok Bismillahirrahmanirrahim kita menikmati menu kita yang sederhana ini dulu teman-teman menunya sangat sederhana waw sudah Bismillahirrahmanirrahim kita cicipi dulu tak ada dua nganya memang nyok-nyos mantap teman-teman tambah hari pakai pergadah empuk teman-teman enak 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 en mantap teman-teman teman-teman harus coba ini resepnya resep bunga papayanya anti pahit sama resep pergadilnya mantap pergeranihan mantap 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 lihat teman-teman oke banget mantap mantap Wow